musik 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 kalian pasti penasaran gimana Feby kan baru putus udah putus sekitar 6 bulan ya udah setahun oh udah dari Juni Juli, Agus, September, Oktober, November, Desember Januari udah 7 bulan 9 bulan udah 9 bulan Feby putus 9 bulan mengenang keputusan Feby dengan mantannya kalian mau tau dong gimana sih lu putusnya waktu itu, proses putusnya kita tuh udah 3 tahun jadi aku tuh emang, aku tuh sibuk banget dengan kuliah kampus, terus aku juga syuting dua-duanya sama-sama syuting dan kebetulan kita gak syuting barengan, maksudnya syutingnya lagi gak barengan, makanya gak ketemu terus kayak susah nyocokin jadwalnya aku yang anak sekolah jadi keluar pun gak boleh malem-malem banget sama papa mama maksudnya kayak gak boleh sering-sering ya boleh maksudnya kalau minggu cuma kalau misalnya kayak hari biasa besoknya mau kuliah itu biasanya kayak gak boleh terus dianya syuting juga gak jadi sama-sama sibuk itu yang kayak menimbulkan krikil-krikil ya batu-batu gitu jadinya akhirnya kita sama-sama memutuskan untuk berpisah karena juga disamping itu banyak perbedaan-perbedaan yang terlalu prinsipil yang tidak bisa dipersatukan serius sekali iya serius sekali perbedaan-perbedaan prinsipil itu yang yang emang susah buat dicocok-cocokin juga gak bisa gak ada jalan temunya jadi kita soalnya berpisahnya baik-baik maksudnya sampai saat ini juga baik-baik jadi aku juga gak suka banget kayak ini agak curhat sedikit ya agak curhat sedikit aku gak suka banget kayak orang-orang selalu maksudnya even sekarang sebut saja derby even sekarang dia udah punya orang lain lagi kayak aku sebenernya gak suka kayak orang-orang ngejudge dia playboy dan dia terus dengan yang baru kayak ih gak cocok dan lain-lain eh cocokan sama feby aku sebenernya gak suka karena sebenernya aku hubungannya sama derby baik-baik banget kita mulanya baik-baik maksudnya sama bling-bling juga baik-baikan kita deket gitu loh masing-masing aku deket sama keluarganya aku deket sama emanya sama adeknya jadi kayak dengan di judge-judge gitu malah jadi malah aku yang gak enak sendiri karena jadi kesannya kayak aku yang hasut-hasut gitu loh aku hasut-hasut orang-orang buat ngejelekin tapi padahal gak jadi biar orang-orang tau aku sebenernya baik-baik aja bahkan maksudnya yang sama yang sekarang kayak dari awal dia cerita sama aku kita udah sesantai itu karena kita udah terlalu lama pacaran terus juga pacarannya kayak kakak adek kayak dia jauh jaraknya sama aku jadinya jadi kayak udah sampai aja gitu 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 alesan putusnya apalagi iya kan itu kurang penting deh wah parah lu bilang panji gak penting lu kalo panji yang nonton ini iya soalnya gak penting juga soalnya kayak yaudah kayak gitu kalo sama gibran gue lupa parah gibran dilupain iya masih kecil gitu loh dan gak penting juga buat dibahas gak pada pengen tau juga nah jadi buat kalian jangan pada salah perspektif iya jangan pada salah perspektif terus abis itu dibilangnya kayak dare sebut nama mulu deh maksudnya kayak orang itu selingkuh karena emang kita bener-bener putus terus kita jadi temen-temen baik kita bener-bener bersahabat baik baru dia menemukan yang lain jadi jangan menjudge macem-macem ini udah keluar dari mulut aku berarti sumber terpercaya selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih